Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ya dirian saya Whatsapp or gimana kabar kalian semuanya yang lagi nonton ya jangan lupa dulu nih ya di subscribe dulu di like dan share nya dulu ya biar tidak ketinggalan buat di konten-konten selanjutnya ya dan nyalakan loncengnya bos biar ada notif-notif dari konten saya oke lanjut aja untuk ke videonya nah disini itu ada di depan saya itu ada mesin board tuner ya board tuner dari dekway seperti ini nah ini saya akan mereview untuk kelengkapannya dan di spek mesinnya oke ya oke tonton terus videonya setelah yang satu ini oke lanjut aja buat di reviewnya nah langsung aja kita unboxing ya buat di dalamnya ada kelengkapan apa saja ya lanjut bos ya ikuti terus videonya nah oke udah saya dibuka ini ini yang pertama itu dapetin box seperti ini ini boknya dari bahan plastik seperti ya nah ini untuk di kartu operasional ya kalau kalau nggak salah itu ini petunjuk kartu petunjuk dan kelengkapan soal-soal kelengkapan ya bahasa Inggris misalnya ini ya tuh ya keterangannya di dalam itu ada tinggal dibaca aja kalau kalau bisa bahasa Inggris ya kalau hafal bahasa Inggris ini bisa dibaca nah itu ada lanjut ke mesinnya langsung nah ini mesinnya seperti ini bos ya ini mesin board tuner multi fungsi menurut saya karena ini bisa pakai dipakai apapun ya nah ini untuk spek mesinnya seperti ini nih saya mau mau dilihatin ya untuk diwatnya itu di 150 watt ya untuk di RPM nya di 28000 RPM tanpa beban ya tanpa beban di 28000 RPM nya nah kalau untuk ditampilannya seperti ini nah itu ada juga variable speednya seperti ini bos ya jadi bisa diatur sesuka keinginan keinginan teman-teman ya nah ini sampai 6 kalau saya tuh sampai 6 ya buat di variable speednya cepatan speednya itu ada sampai 6 nah itu ya untuk di RPM nya di 28000 RPM ini di tipenya di 9211 seperti ini ada tipenya ya dari dekwe nah ini panjang kabelnya seperti ini ada kabelnya ya ini kapanjang kabelnya ya antara 2 meteran lah kurang lebihnya ya ini ada sambungannya juga sambungannya juga udah ada dilengkapi ya buat di bengkel ya nih ya buat bengkel bubut buat di bengkel motor juga ini sangat rekomendasi banget bos ya karena udah lengkap seperti ini ya saya nah nanti sambungannya seperti ini ya nah karena ini susah dibukanya nanti dibuka disambungin sepertinya ini fleksibelnya ataupun sambungan buat ke tempat-tempat yang agak jauhan ya tuh nanti depannya seperti ini di mata cunernya nanti dimasukin nah ini saya mau buat dulu ya buat di tanggung buat di mata cunernya nih misalkan nya seperti ini ini masukin aja tinggal dipencengin puterin ini udah dimasukin seperti ini nanti bisa dipakai ya udah kalau udah masuk seperti ini bebas ya karena mau pakai mata cuner yang mana juga boleh ya karena disini udah udah lengkap banget buat di mata cunernya dari berbagai macam mata cunernya Oke nah untuk di mata cunernya udah lengkap seperti ini bos ya nih ya udah lihat nih ada amplasnya juga dari berbagai ukuran ini yang kecil buat ditempelin nanti kesini kalau yang kecil ya ke mata cuner yang ini jadi bisa langsung dipasangin ya Nah kalau yang besar itu nanti kesini ke mata cunernya ini ya tuh tinggal dimasukin aja nanti ya Abang kalau udah kalau beli ini nanti setiap pembeliannya udah dapetin seperti ini lengkap ya tuh ada juga disini ada dalamnya juga ada amplasnya lagi cadangannya ini ada mata bor tuh bos ya ada mata bornya juga ini bisa bor bor yang kecil-kecil gitu ya buat ngebor body ataupun apa ya bisa ini ya tuh nah ini udah kumpit sekali pokoknya ya dari mata bor besi itu ada yang mata bor besi bisa ya tuh lengkap lagi bosnya ini ada juga di batunya juga batu berini ini juga ada di buat bersihnya seperti ini ya pokoknya kumpit sekali ya Nah ini tuh seperti kuas-kuas itu ya bahannya tuh buat bersihin bikin kalau udah moles ataupun cuner yang buat yang sudah sebenernya juga udah bisa ya juga kawat sekat kawatnya nih dari banyak dari tembaga Hai jadi seperti itu buat di reviewnya kelengkapannya jadi rekomendasi buat di bengkel ataupun rumahan juga sangat membantu ya dikarenakan ini mesin kontenernya ini multiple multi fungsi banget ya bos ya bisa buat ngebor bisa buat ngebor bisa buat ngegrinda kotong-kotong bodi ataupun apa ya nih ya udah ada tuh mata gerindanya udah ada nah buat ngebor juga bisa dikarenakan udah ada mata bornya buat polis polis apapun juga bisa polis karbulator ataupun tuner kekal bulat itu ya ngeremer-remer gitu buat anak-anak muda nih ya sangat rekomendasi bos ya Nah untuk nanya harga di berapaan Bang harganya harganya cuma di 300ribuan aja udah dapetin paket kumpulit seperti ini nah buat yang minat langsung digasikan aja di linknya nanti deskripsi ya hanya di tokonya ya di teknik ya official ya di teknik langsung digasikan masuk ke linknya pembeliannya ada ya empat itu empat toko ya nanti ya ada empat tempat ya masuk aja itu ada linknya nanti mau mau lihat dimana boleh mau beli dimana boleh asalkan di toko ya di teknik ya nanti linknya taruh di link deskripsi Oke ya jadi seperti itu buat di mesin tunernya nih saya mau coba buat dinyalakan nah ini untuk stop kontaknya di sini ya stop kontaknya tuh ya suaranya sangat mulus ya nah sangat mulus enak Hai jadi seperti itu ya buat suaranya mulus Hai jadi seperti itu ya buat suaranya mulus sekali buat di di rumahan buat di bengkel enak di telinga ya tuh harga 300ribuan aja ya Oke jadi segitu aja buat di konten video kali ini review tentang bor ini ya more tuner mini dari dekwe Oke yang sudah nonton jangan lupa di subscribe klik dan sharenya tinggalkan kolom komentar biar biar bisa request boleh ya request boleh tinggalkan di komentar aja nanti saya buatin videonya dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan buat di konten-konten selanjutnya Oke ya terima kasih mohon maaf bila ada salah apa kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati